Nah ini kura-kura Kura-kura, coba kita buka Selamat datang di Zilla World Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Zilla World Kali ini kita punya kabar baik Yaitu iguana-iguana kita Lagi netes nih di inkubator Tadi barusan kita cek, ternyata ada iguana-iguana Baby yang udah menetas Ada beberapa sih, nanti kita langsung liat aja Kesana, kita liat berapa ekor iguana Yang netes Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di Inkubator, dan kita langsung buka aja Tadi kita liat ada Iguana yang udah Menetas, mana ya Oke teman-teman Ternyata di paling bawah tadi Kita cek, ada iguana Yang menetas, dan kita liat Berapa butir Telur yang menetas teman-teman Dan ini keluar Dari indukanya, telur-telur ini 24 Agustus Kemarin ya Terus kita liat Iya Itu teman-teman, ada yang brojo lagi Satu di dalam Masih ada di dalam telur Nah kita Biar mereka gak lepas Kita tutup lagi Kita sendirikan dulu yuk Kita ambil Oke teman-teman Teman-teman, kita udah Mindain dari Inkubator tadi Kita masukin ke Kontainer kosong Kita buka Kita liat ada berapa ekor yang udah Keluar Tuh teman-teman Jadi ada Dua ekor yang udah Keluar dari Eh, mari Oke Keluar Ini yang satu Masih ada di dalam Cangkang Nah, ini masih ada di dalam Cangkang teman-teman Ini gak siap keluar Dia Mungkin perlu waktu Kurang lebih Sampai 2-3 jam Sampai Iguana keluar dari Cangkangnya teman-teman Beda-beda sih Sebenernya Ada yang sampai Satu hari Ada yang Beberapa jam Udah keluar Ini gak kosong tadi Dan kita langsung Lihat aja Teman-teman Contoh iguana Yang Barusan netes Nah, ini Iguana Yang barusan netes Baby iguana Yang barusan netes Kayak gini nih teman-teman Besarnya segini Panjang kurang lebih 25an cm Dan Di bawah perut Pasti Kebanyakan ada Sisa Sisa-sisa Sisa cadangan makanan Di Dalam telurnya Teman-teman Jadi ada Kuning-kuning itu Nah Nah itu Sisa cadangan makanan Iguana Biasanya nanti Kalau masih ada Kuning-kuningnya gini Kita kembalin lagi Ke dalam Langsung kita tutup Kita masukin ke Inkubator lagi Teman-teman Karena biasanya Kalau kayak gini Langsung kita keluarin Nanti Tingkat Hidupnya itu Lebih dikit Karena mungkin Dia kaget dengan Suhu di luar Karena berubah Banget kan teman-teman Jadi Sebenarnya kita Masukin dulu ini Terus Sambil nunggu Yang ini juga Keluar Sebenarnya Dia udah lincah Tapi tetep Nanti kalau Masih ada Cadangan makanannya Di perut Itu Biasanya nanti Nggak selamat Teman-teman Sampai dia gede Jadi kita Kembalin ke Kotak dulu Dan contoh Yang udah Cadangan makanannya Sudah masuk ke Dalam perutnya Full Itu kayak gini Teman-teman Kebetulan tadi Ada juga Ini Cadangan makanannya Sudah hilang Kuning-kuningnya Sudah hilang Sudah nggak ada Kuning-kuningnya lagi Cuma tinggal ada Apa Pusernya aja Masih ada Tapi udah Nggak Incah banget Ini Ini teman-teman Oke 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 Jadi kita Sambil nunggu Yang lain menetas Kita Pisahin dulu Si anakan iku Ini Karena cuma Satu Mendingan Kita kembaliin aja Ke dalam Inkubator Karena apa Perutnya Masih buncit Teman-teman Jadi ini Kemungkinan Di dalam Masih ada Si cadangan Makanannya Itu Jadi Biar dia Nyerep Habis Cadangan makanannya Kita masukin Lagi aja Kesini Terus kita Kembalikan Ke inkubator Sambil nunggu Yang lain Menetas Teman-teman Di dalam sini Harusnya ada 26 butir Tapi belum Dikurangin Yang udah Jamur Kita buang Juga Mungkin Ada Sisa Berapa 20-an Butir Teman-teman Yang penting Kita masukin Dulu Mungkin Seharian Kita Biasanya Seharian Baru Kita Ambil Jadi Itu Nanti Kondisi Perutnya Gak Gendut Kayak Yang Ini Tadi Tapi Udah Kecil Udah Mengecil Tandanya Udah Siap Di Karantina Sendiri Nanti Kita Share Kandang Yang Cocok Untuk Pembuana Yang Barusan Badan Kita Kembali Ke Inkubator Karena Takutnya Suhunya Berubah Drastis Ya Kita Masukin Kembalikin Ke Inkubator Mungkin Nanti Malam Nanti Kita Cek Lagi Kita Ambil Yang Udah Keluar Dan Sementara Yang Lain Belum Badan Atas Yang Lain Masih Putih Oke Teman Teman Karena Yang Ini Juga Belum Ada Yang Netes Udah Tanda 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 Iguana Mau Netes Itu Penyok Penyok Kayak Yang Disini Nih Penyok Nih Itu Juga Penyok Ini Mungkin Sebentar Lagi Akan Netes Karena Udah Keluar Kayak Embun Air Di Atas Plastik N Juga Dan Ini Yang Ini Juga Ini Masih Agak Lama Mungkin Semingguan Lagi Teman Teman Ini Yang Tadi Itu Juga Udah Keluar Embun Nya Kalian Lihat Di Dalam Mereka Lagi Ngapain Tuh Yang Itu Tadi Udah Mau Keluar Kita Tungguin Aja Karena Biasanya Emang Bebe Iguana Setelan Letas Perutnya Itu Buncit Buncit Teman Teman Itu Karena Masih Ada Cadangan Makanan Mereka Disana Dan Itu Harus Sampai Full Habis Sampai Bisa Kita Karantina Nanti Kalau Udah Full Habis Kita Bisa Karantina Biar Mereka Gampang Mati Juga Pernah Kita Kejadian Itu Kita Kejadian Teman Teman Yang Masih Ada Kuning Kuning Tadi Di Perutnya Itu Kita Ambil Kita Karantina Dan Ternyata Satu hari Kemudian Si Iguana Tersebut Mati Ini Teman Teman Kotak Yang Kedua Udah Ada Tanda Tanda Menetas Belum Ada Ternyata Tapi Udah Tanda Tanda Menetas Poyok Poyok Sama Ada Abun Air Ini Kura 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 Coba Kita Buka Wih Udah Netas Ternyata Dada Merah Oke Dada Merah Udah Bada Keluar Nih Yang Ini Res Atau Kura Kura Brazil Teman Teman Belum Badan Netas Dumernya Udah Badan Netas Duluan Kita Pisah Langsung Sekalian Kita Lihat Iguana Dulu Deng Dari Kita Tutup Dulu Ini Mungkin Netas Nya Udah Kemarin Atau Kapan Ya Tadi Pagi Mungkin Yang Ini Blue Belum Netas Belum Ada Tanda Ada Embun Ya Teman Teman Oke Jadi Kita Pisahin Dulu Yang Ini Tadi Kura Kuranya Ternyata Udah Netas Dan Yang Lain Belum Disuhu 31,5 Kelembaban 94% Teman Teman Apa Apa Yang Terjadi Kalau Misalnya Kita Telat Ambil Si Iguana Itu Nah Kalau Kita Telat Ngambil Kita Pernah Kejadian Juga Tapi Medianya Beda Kalau Yang Ini Kan Kita Pakai Media Perlit Perlit Pasir Ini Namanya Perlit Teman Teman Ini Pasir Perlit Media Untuk Netas Telur Reptil Nah Itu Kalau Kita Telat Ngambil Kita Pernah Pakai Namanya Apa Ya Lebih Halus Daripada Perlit Namanya Apa Kita Lupa Nah Itu Iguana Yang Kita Langsung Ambil Dia Nggak Sengaja Nelen Butiran Butiran Kayak Pasir Itu Teman Teman Tapi Lebih Lebih Tipis Dari Ini Ini Kan Ada Gede Ya Butir Agak Gede Nah Yang Kita Pakai Tahun Lalu Itu Kita Pernah Coba Pakai Itu Kayak Pasir Lebih Kayak Apa Ya Lebih Kayak Tepung Nah Itu Malah Masuk Ke Mulut Iguananya Teman Teman Jadi Mungkin Mereka Susah Mungkin Mereka Susah Napa Selalu Di Dalam Box Mereka Mati Padahal Itu Barusan Mungkin Selang Berapa Ya Sehari Atau Ya Sehari Kita Telat Ambil Lalu Si Iguana Itu Mati Kalau Kita Pakai Pasir Yang Tahun Lalu Itu Namanya Apa Si Lupa Coba Kalian Tulis Di Comment Kalau Kalian Tahu Pasir Yang Untuk Media Tetas Tapi Bukan Perlip Lebih Halus Dari Perlip Oke Yang Ini Belum Ada Tanda Karena Ini Memang Kotak Kotak Terakhir Teman Teman Kotak Terakhir Kotak Terakhir Dari Penentasan Iguana Kita Ini Di Suhu 30,5 Derajat Celcius Sama Kelembapan 92 Persen Dan Yang Ini Kalian Tahu Apa Ini Percobaan Kita Teman Teman Ini Percobaan Kita Natasin Telur Iguana Pakai Pasir Bangunan Pasir Bangunan Dan Ini Kita Kasih Air Ini Ada Wadah Kita Isi Air Separuh Separuh Kita Isi Air Dan Dalamnya Kita Kugur Telur Iguana Ada Satu Clutch Kurang Lebih 20 Butir Di Dalam Sini Dan Kemarin Kita Cek Kita Gali Sedikit Ternyata Telurnya Berkembang Teman Teman Jadi Ini Untuk Iguana Itu Masukkan Telur Telurnya Kedalam Tanah Dan Dengan Kelembaban Yang Pas Si Iguana Dapat Tetap Menetas Teman Teman Jadi Kita Bisa Pakai Cara Yang Kayak Gini Metode Tumpuk Telurnya Ditumpuk Tumpuk Dan Kita Tutup Pakai Pada Pasir Gini Atau Kita Bisa Pendem Pakai Pasir Gini Ini Besok Kita Akan Bahas Sendiri Vlog Tentang Menetaskan Telur Iguana Dengan Cara Yang Berbeda Teman Teman Dipakai Pasir Bangunan Bisa Pakai Perlit Bisa Oke Nanti Mungkin Dia Si Iguana Keluar Sendiri Dari Sini Seru Ya Kayak Di Alam Nanti Kita Update Lagi Teman Teman Kita Bikin Vlog Sendiri Ini Kura Kura Belum Netes Oke Teman Teman Itu Tadi Update Kita Tentang Telur Iguana Yang Udah Netes Jadi Buat Kalian Yang Nunggu Nunggu Kapan Pengumuman Giveaway Nah Itu Udah Netes Kan Teman Teman Nanti Ada Pengumuman Giveaway Dari Kita Setelah Video Ini Jadi Buat Kalian Yang Nunggu Nunggu Kapan Pengumuman Giveaway Diberitahu Nah Itu Nanti Akan Ada Video Setelah Ini Teman Teman Dengan Judul Pengumuman Giveaway 2019 Jadi Kalian Simak Aja Disana Dan Besok Kita Upload Oke Teman Terima kasih Udah Nonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Untuk Mendukung Channel Ini Agar Tetap Berkembang Ya Teman Teman Dan Semoga Menginspirasi Meron Designer Nunggu A accent ey G iberik 2 oden 6 Just 1 Good 2 H 1 2 1 1 2 3 2 2